Keper Panathinaikos di Liga Yunani, Cyrus Margono dikabarkan sedang menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Penjaga gawang berusia 21 tahun itu lahir di New York, Amerika Serikat. Ayah Cyrus Margono, Johan Margono, asli Indonesia, sedangkan ibunya berasal dari Iran. Belum lama ini, Cyrus Margono telah mengurus Surat Keterangan Keimigrasian, SKIM. Namun, perpindahan ke warga negaraan Cyrus Margono bukan berasal dari permintaan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong. Ada kemungkinan ia ingin berstatus WNI karena keinginan pribadi. Sampai hari ini, Cyrus Margono tidak masuk dalam usulan Shin Taeyong, ujar anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Aria Sinulinga. Cyrus Margono baru bergabung dengan Panathinaikos pada 2022. Sepanjang musim lalu, ia bermain untuk tim D di kasta kedua Liga Yunani. Ia main delapan kali dengan kebobolan sembilan kali dan dua clean sheet. Begini, naturalisasi dilihat dulu kalau dia naturalisasi harus dibutuhkan oleh negara. Jadi tidak bisa cuma sekadar pindah warga negara, ucap Arya Sinulinga. Nanti sama seperti pemain lain saja. Apakah Shin Taeyong butuh atau tidak butuh? Kalau tidak butuh dipanggil tidak. Ya tidak dipanggil, katanya menambahkan. Pada musim ini, Cyrus Margono belum mencatatkan menit bertanding untuk Panathinaikos B. Ia selalu menjadi cadangan dari dua pertandingan karena kalah bersaing dengan keeper kelahiran Albania, Klipman Lilo. Sampai sekarang tidak masuk dalam radarnya Shin Taeyong, kutur Arya Sinulinga. Jadi begini, biasanya pelatih akan ngomong ke kami. Sampai sekarang kami belum mendapatkan apa-apa terkait rekomendasi dari Shin Taeyong itu, imbuhnya. Sebelumnya, tenaga ahli menpora bidang potensi pemuda dan diaspora, Hamdan Hamedan membeberkan Cyrus Margono sudah melakukan permohonan pewarganegaraan sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Permengkum HAM yang terbaru Permohonan pewarganegaraan Cyrus berlanjut ke pembuatan skim sesuai dengan permenkum HAM terbaru terkait anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri, tulis Hamdan di akun Instagramnya. Rung dari skim adalah syarat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Dan ini alhamdulillah kini telah terpenuhi. Cyrus pun akan menjadi salah satu orang pertama di Indonesia yang menempuh proses skim terbaru ini. Sehingga memang sudah yang paling cepat, tutupnya. Jika proses permohonan Cyrus Margono berjalan lancar, bukan tak ayal ia akan tersedia sebelum Piala Asia bulan depan nanti. Seperti yang sudah kita ketahui, di laga terakhir tim Nas dibabat habis oleh Irak 51. Banyak pecinta tim Nas YNG menyoroti keputusan Shin Taeyong karena lebih memilih Nadei ketimbang Hernando. Jika saja Cyrus Margono sudah siap, mungkin ialah yang lebih pantas menggantikan Nadeo dan bertandem dengan Hernando. Terlebih kedua pemain tersebut masih berusia cukup muda, malah lebih baik jika mereka mendapatkan tempat di tim utama untuk menyiapkan opsi jangka panjang. Pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, ST, mewanti-wanti secara khusus ke para pemainnya jelang melawan Filipina. ST meminta anak asuhnya untuk fokus. Tim Nas telah menjalani latihan perdana pada Sabtu, 18 November 2023, sore waktu setempat, setelah tiba dari Irak pada pagi harinya. Garuda akan melakoni laga keduanya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina, Selasa, 21 November 2023. Sebelumnya Rizky Rido CS sudah memainkan laga perdananya melawan Tuan Rumah Irak. Mereka takluk dengan skor telak 1-5 di Basra International Stadium, Kamis, 16 November 2023. Bercermin dari hasil melawan Irak, Shin Taeyong secara khusus memberi wanti-wanti ke pemainnya. Shin Taeyong mengingatkan pemain tim Nas Indonesia untuk fokus. Kesalahan-kesalahan yang terjadi saat jumpa Irak jangan sampai terulang. Memang setelah pertandingan melawan Irak kita pindah ke Filipina. Seharian di jalan. Jadi kondisi pemain letih dan lelah, tapi saya akan mempersiapkan tim dengan baik, kata Shin Taeyong saat memberikan keterangan. Jadi yang namanya sepak bola, bisa menang dan juga kalah. Tetapi memang banyak faktor yang menyusahkan kita, mulai dari waktu, jet lag, dan lain-lain. Untuk itu saya mengingatkan kembali kepada para pemain agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti mulai dari gol pertama ke gol ketiga, ujarnya. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut ketiga gol Irak tersebut lahir karena kesalahan pemain tim Nas Indonesia. Ia berharap pemain bisa bangkit dan menampilkan permainan yang lebih baik melawan Filipina. Kami kemasukan gol, jadi pemain pun paham, dan mengerti apa yang harus mereka lakukan sebelum melawan Filipina, tutur Shin Taeyong. Jadi saya pun juga akan mempersiapkan pertandingan lebih baik, pastinya. Tentunya masyarakat bola Indonesia menantikan pertandingan berikutnya, ucapnya. Untuk itu, sebagai pematangan persiapan, setelah tiba di Filipina pun dirinya ingin para pemain langsung bisa beradaptasi. Dari cuaca, lingkungan hingga situasi dan kondisi lapangan di Stadion Rizal Memorial. Seperti apa yang dilihat, rumputnya, Stadion Rizal Memorial, bukan asli, tetapi sintetis. Jadi kita fokus latihan pemulihan dan sekaligus latihan biar pemain cepat adaptasi dengan rumput sintetis, kata Shin Taeyong. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, memberi update proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Di antaranya, ada Justin Hübner, Jai Idzes, dan Nathan Coyaon. Untuk Justin Hübner sendiri, PSSI tengah mendorong agar keputusan Presiden, kepres, bisa diteken Presiden RI, Joko Widodo, pada pekan ini. Sementara itu, untuk Jai Idzes dan Nathan Coyaon, proses mereka kini tengah digodok di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkum HAM. Diharapkan, proses ketiga pemain ini bisa selesai sebelum tenggat pendaftaran pemain untuk turnamen AFC berikutnya, yakni pada 10 Desember 2023. Dengan begitu, mereka bisa turut memperkuat timnas Indonesia. Proses Justin Hübner, lagi didorong ke Pak Presiden, kalau bisa Pak Presiden mengeluarkan surat dalam satu minggu ini, kata Eric, Kamis 16 November 2023. Lalu untuk Nathan sama Jai, sudah ada di Kemenhunkam, kita lagi tunggu prosesnya, lanjutnya. Selain tiga nama tadi, terdapat satu pemain lagi yang tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Ragnar Oratmang Ngoen. Proses naturalisasi pemain berposisi penyerang ini juga diharapkan bisa rampung sebelum tenggat yang ditetapkan AFC. Deadline pendaftaran kan 10 Desember, jadi Jai Itzes, Ragnar, Nathan itu kalau bisa ya bisa register sesegera mungkin, untuk bisa memperkuat kejuaraan Asia Senior maupun U23 di kejuaraan Asia di Qatar, jelas Eric. Ya, mudah-mudahan target 10 Desember kita bisa kejar gitu. Ragnar Oratmang Ngoen juga kita coba dorong, sambungnya. Ya, Timnas Indonesia kemungkinan mendapat kekuatan anyar untuk Piala Asia 2023. Wajar saja, level kualitas Timnas Indonesia terbilang kurang baik ketimbang negara pesaing. Sebagai contoh, Timnas Indonesia baru saja dibantai 1-5 oleh Irak pada Laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu digelar Basra International Stadium, Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia Barat Irak pun diketahui akan kembali menjadi lawan Timnas Indonesia di penyisihan grup Piala Asia 2023. Untuk itu, PSSI berharap proses naturalisasi pemain bisa rampung tepat waktu. Rencana PSSI melanjutkan program naturalisasi di respons oleh Save Our Soccer, SOS. Lembaga yang concern dengan perbaikan tata kelola sepak bola Indonesia ini menyebut PSSI harus mengubah fokus dari sekadar naturalisasi. Ada baiknya, PSSI fokus ke masalah yang paling fundamental, yaitu pembinaan usia muda, ucap koordinator SOS, Akmal Marhali. Mereka sebaiknya mulai membangun kompetisi usia muda yang kompetitif, terintegrasi, dan berkualitas, sambungnya. Akmal pun menyebut bahwa yang dilakukan PSSI saat ini mirip seperti yang dilakukan klub dalam bursa transfer. Mereka, sambungnya, sibuk mengumumkan pemain baru yang direkrut. Ketua Umum PSSI sejak Indonesia melawan Brunei sampai jelang melawan Irak mengumumkan pemain baru yang akan dinaturalisasi. Ini hampir mirip dengan presiden klub saat mengumumkan pemain baru yang baru direkrut di bursa transfer, tukasnya. Sebelumnya, PSSI kembali mengumumkan rencana mereka untuk melakukan naturalisasi. Kali ini, yang akan dinaturalisasi adalah pemain depan Fortuna Sitar, Ragnar Oratmang Ngoen. Ragnar sendiri mewarisi darah Indonesia dari Sang Kakek dari pihak ayah. Sang Kakek, yang memiliki marga dari Kepulauan Tanimbar ini, disebut pindah ke Belanda pada 1950-an silam. Lebih lanjut, Akmal pun mengingatkan PSSI agar tak terlena dengan naturalisasi. Menurut mantan jurnalis olahraga tersebut, berdasar statuta dan undang-undang, tugas utama PSSI adalah melakukan pembinaan dan membangun kompetisi untuk mendapatkan tim nasi yang kuat dan berprestasi. Biarkan naturalisasi berjalan alami alias natural. Ketua Umum PSSI tidak perlu disibukkan untuk urusan teknis perpindahan status keluarga negaraan. Lebih baik, PSSI fokus membangun pembinaan usia muda dan menciptakan kompetisi yang sehat tanpa mafia dan tanpa rekayasa, tutur Akmal. PSSI juga harusnya fokus menjalankan Impress No. 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Jangan sampai terkesan produk Impress 2019 adalah percepatan proses naturalisasi, ia menandaskan. Ketua PSSI, Eric Thohir, tengah memperjuangkan empat calon pemain naturalisasi untuk memperkuat tim nasi Indonesia di Piala Asia 2023 pada 12 Januari, 10 Februari 2024 di Qatar. Keempat pemain itu adalah Jai Idzes, Justin Hubner, Ragnar Oratmang Ngoen, dan Nathan Coyaon. PSSI sedang memproses naturalisasi keempat nama tersebut. Naturalisasi Jai Idzes, Justin Hubner, Ragnar Oratmang Ngoen, dan Nathan Coyaon harus sudah tuntas sebelum 10 Desember 2023 yang menjadi deadline entry by name untuk Piala Asia.